Intro Masyarakat Merauke datang di TPS guna menyalurkan hak suaranya. Pagi tadi tepat pukul 7, TPS 5 Kurhan Mandala sudah mulai dengan persiapan pencoblos, sehingga dimulai tepat waktu. Menampak terlihat warga masyarakat sekitar yang datang untuk menyalurkan hak suaranya. Bahkan beberapa TPS di pinggiran kota Merauke, seperti Daerah Kudamati, Blorep, Sikombong dan Kelapa Limah, dan Jalan Johar, serta di Kompleks SDM Omedia Jalan Nohari. Dari pantauan tim Noken Live di lapangan, bahwa partisipasi warga masyarakat yang datang memilih cukup tinggi. Hal ini juga dikatakan Ketua KPU Kabupaten Merauke, Rosina Kepubun, yang mana juga memberikan hak suaranya di TPS 5. Dikatakan Ketua KPU Kabupaten Merauke, bahwa masyarakat Merauke dapat memberikan hak suaranya, sesuai hati noraninya. Sehingga dapat dipastikan pencuplusan suara berjalan aman dan lancar, hingga perhitungan suara. Saya melaksanakan hak pilih saya sesuai dengan terdaftar di dalam DPT, di TPS 5 Kelurahan Mandala sebagai warga negara, dan juga sebagai penyelenggara yang harus juga bertanggung jawab dalam proses ini, maka sebagai warga negara yang baik, kita melaksanakan hak pilih kita sebagai warga negara. Dari Kepupaten Merauke, Papua Selatan, tim redaksi Noken Live melaporkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya.